jadi sekarang itu aplikasi peduli lindungi itu sudah gak dipakai guys di indonesia ya jadi buat teman-teman yang mau pulang indonesia itu semakin mudah alhamdulillah ada jalannya ya terus halo guys assalamualaikum selamat pagi sekarang cuasanya wanas banget jam 9 lebih hampir jam tengah 10 biasa guys kalau disini kalau viewnya seperti ini berarti saya lagi ada di rumah sakit lagi nganter ibu saya cucu darah jadi ibu saya itu sakit ya terus cucu darah seminggu dua kali dulu itu hampir 4 tahun lebih ya saya di taiwan itu yang nganter adik saya terus sekarang saya sudah pulang indonesia mau gak mau ya saya gantian yang nganter kayak gitu guys ya oke di kesempatan kali ini di video kali ini saya akan kasih tau informasi penting buat teman-teman terutama yang dari taiwan mau pulang ke indonesia atau kalian mau cuti ya ini itu saya jelaskan dari pengalaman saya sendiri yang ngalamin saya sendiri waktu kepulangan dari taiwan kemarin jadi guys dulu itu kan kalau mau naik pesawat ya itu katanya harus vaksin tiga kali ya nah ceritanya itu saya mau pulang kurang berapa bulan gak gitu sebelumnya saya itu gak tau guys kalau saya mau ada rencana pulang gak gitu tapi untuk jaga-jaga sepatu saat kalau saya mau pulang sudah mengantongi vaksin yang booster kayak gitu terus saya vaksin jebret tiga kali nah waktu itu nenek saya tiba-tiba ngedrop masuk ICU terus sudah parah kayak gitu terus yaudah saya vaksin singkat cerita nenek saya meninggal terus saya pulang ke indonesia saya bawa itu kartu vaksin ya kartu kuning dari taiwan ternyata ternyata enggak itu enggak enggak guna guys enggak ditanyakan sama sekali sama petugas ya ya enggak tau ya kalau teman-teman waktu itu waktu itu saya pulang bulan satu ya enggak tau kalau ada teman-teman yang ditanya itu enggak tau karena saya sendiri enggak ada yang tanya petugas di taiwan juga enggak tanya yang di indonesia itu juga enggak tanya ya kata aneh itu kan kalau mau naik pesawat kan di itu ditarik dilihat di cek kartu vaksin ini tapi alhamdulillah itu enggak ya terus saya juga apa ya membawa hp banyak terus handycam laptop pokoknya banyak tipsnya sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya di pojok sini ya kalian bisa klik sendiri terus ada apa katanya kalau mau pulang ke Indonesia itu harus daftar email email terus SD peduli lindungi terus kalau email itu guys kalau email itu enggak didaftar juga enggak apa-apa sudah tak jelasin di video sebelumnya hp ku ini juga enggak tak daftarin masih bisa dipakai asal keluar sinyal kalau saya itu tak pakaiin smart fan hp 5 semuanya 5 itu bisa masuk ada-ada keluar keluar sinyal panas banget terus kalau LCD oh iya saya mau buatin video tentang LCD itu lupa terus guys nanti ya nanti tak buatin video ini cara daftar LCD di online itu seperti apa menurut saya kalian itu daftar sehari sebelum terbang ya guys jangan seminggu meskipun kalian sudah punya tiket terus seminggu sebelum kalian pulang sudah daftar lamaan guys ya sehari saja sehari sebelum pulang Indonesia Hamin 1 terus jadi sekarang itu aplikasi peduli lindungi itu sudah enggak dipakai guys di Indonesia ya jadi buat teman-teman yang mau pulang Indonesia itu semakin mudah Alhamdulillah ada jalani ya terus apa lagi ya jadi buat teman-teman yang mau pulang Indonesia nanti gimana ya di bandara ya nanti gimana ya nanti gimana ya langkai gimana ya gimana gimana gak usah gimana gimana guys kalian kalau belum melakukan secara langsung kalian itu enggak tahu aku dulu itu juga kayak gitu ya kayak dulu juga kayak gitu nanti kalau di bandara Jakarta gimana ya kalau di apa gimana ya gimana ya kayak gitu ya terus apa ya oh iya saya mau kasih saran buat teman-teman kalau kalian sudah di bandara Jakarta Jebret kalian sudah keluar dari pintu keluar bandara ya kalian itu jangan tanya sama orang-orang yang di luar bandara itu ya misalkan ini arahnya gimana ini jalannya gimana terus ini arahnya kemana jangan ya guys kalian langsung saja kalau kalian mau tanya tanya yang di dalam bandara kalau di dalam bandara itu aman dijamin aman asal jangan di luar bandara karena kenapa karena nanti kalian itu pasti akan diarahkan segerumpulan bapak-bapak terus kalian itu diangkut terus dimasukkan ke mobil nanti kalian diajak muter-muter ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya duit kalian kena calok pengalaman saya dulu pertama kali pas pulang dari Taiwan yang pertama kali itu saya belum punya pengalaman apapun waktu itu saya tanya mau beli tiket ini jalannya gimana oh iya ikut saya ikut saya ikut saya terus saya dimasukkan ke mobil terus diajak muter-muter saya ditarget kena calok satu juta guys waktu itu jadi itu saya menjadikan pengalaman yang berharga terus yang kedua kali saya itu pernah bertengkar sama calok kenapa bertengkar mbak karena waktu itu saya mau jalan mau dibantuin tak bantuin mbak tak bantuin mbak kayak gitu terus saya gak apa-apa gak apa-apa pokoknya kayak geret-geretan kayak gitu kayak rebutan kayak gitu terus koper yang buat tarikan koper saya itu patah guys ya seperti itu terus yang ketiga kali ini saya gak ada tanya sama siapapun saya tinggal lihat papan di atas itu nanti arahnya kemana misalkan kesini ya kesini kalau kesini kesini kalau naik ke atas berarti kalian harus lurus kayak gitu ya karena di Indonesia sekarang sudah maju sudah baik dan tetap hati-hati kalian kalau ada di bandara ya kalau dititipin orang barang itu jangan mau ya terus jaga barang bawaan kalian masing-masing oke segitu aja ya video saya hari ini pokoknya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan semoga kalian sukses dunia akhirat terus yang punya utang segera lunas yang mau proses ke Taiwan semoga lancar yang sudah ada di Taiwan semoga menjadi 8-8 yang di negara sendiri pokoknya terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye